hahaha gambar agak-gagak Aduh ini kamera aduh nembak berapa hari ini? eh, teplecuk bos oh ini semalam? semalam hari ini nembak berapa hari ini emang? 37 Dui. hari ini 37 ya? gimana bos? prediksi standar tapi agak ngurangin agak ngurangin ya jual berapa hari ini bandar ngeluarin hari hari 5860 5860 ya kalau ini bosnya bukan hari ini ya sukses terus ini ini caplak-caplak 60 itu rupanya busa caplak 60 harus jual 65 dong ya ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu saya membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induksi bitung ini ya Nah sekali lagi yang bersyukur-syukur karena sugerak itu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya jangan di skip videonya karena di siang hari ini mungkin banyak yang viral ya yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai di depan kita ini ada salah satu daun bawang ya daun bawang harganya sekarang masih berada di posisi kedudukan 10.000 ya dan untuk seledernya yang mahar harganya sampai jangka 17-20.000 eceranya digabungin menjadi 15 Rebo untuk si siang hari ini ya hujan dan ujian ujian panas bedal panas aku hujan ini sekitar jam 1 udah mulai turun hujan lagi ya ini udah mulai turun hujan lagi setiap hujan pasti di depan pasti banjir ya tuh hujan 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 main hujan-hujanan eh para itu kebasan hei wuuu main hujan-hujanan bergocah aduh aduh jagung jagung mulai viral lagi ini salah satu korban semalem ya semalem sampai nggak habis nih yang semalem ini yang semalem ya ini CMK semalem nih nggak habis nih ini udah diobrol 40.000 nih walaupun yang semalem ini diobrol 40.000 tapi kita cari info yang barunya ntar ya lalu yang yang semalem ini udah diobrol 4040 eceran 5 kilo 3 kilo dilayanin terus nih seperti biasa saya selalu membacakan harga engkol medan engkol Bandung kentang dieng kentang dieng masih seperti biasa di angka 12.000 rupiah dan kentang bandung masih seperti biasa Rp10.000 dan untuk ini udah ada penurunan praktis dari 220 menjadi Rp170.000 ya untuk engkol medan dengan berat bersih 20 kg penurunan praktis dari 22 ke Rp170.000 dengan berat berat bersih 20 kg biasa saya punya jeruk nipis harga jual masih Rp6.000 ya dan untuk jeruk presnya pun sama saya jual Rp6.000 kalau ngambil semua goceng saya jual ini salah satu jeruk pres dan ini lemon pun sama ya lemon lemon strawberry lemon apa ya lemon Karni Purnia tapi warnanya hijau bukan kuning ini Rp4.000-Rp5.000 pun dijual kalau saya umpuk semuanya nomor karungan ini Rp3.000 pun saya jual kalau acara mau mahal goceng yang Rp6.000-Rp7.000 lah ini ada yang bongkar timun ya timun dari daerah Cikarang Sukatane Bancong Bekasi ini timun daerah ya nggak mampu semua timun jenis timun apapun bandana timun daerah timun kar semuanya harganya lagi kacau di siang hari ini pun yang paling cantik semen 3500 ya yang paling cantik begitu di dunia perdaunan yang masih viral semua daunan masih viral semua ya untuk ini direbutin seperti ini nih Aduh ini masih harga diangkat Rp8.000 di siang hari ini ya Rp8.000 dan untuk waktunya pun masih diangkat diangkat Rp8.000 untuk Pak Coy langsung aja saya bacakan Ono salah satu apa namanya ini ya ini ini apa namanya sampo ya sampo sampo ini sampo nih sampo harga jualan sekarang ini bandar ngeluarin yang kecenteng ya itu 7500 kalau centengnya jualnya Rp8.000 Rp9.000 untuk di dunia perdaunan langsung aja saya sebutinnya karena barang pun emang udah mulai agak langka itu salah satunya selada keriting harganya masih imbang di angka Rp15.000 untuk brokoli harganya masih standar di angka Rp17.000 yang nomor satu ya dan untuk kembang kol dari kerawang masih imbang bertahan di angka Rp12.000 saja ya ini sampai direbutin kayak gini paling kebahagiaan orang sepatong kol ini sausin untuk bawang yang masih harganya imbang yang seperti ini caranya pokoknya caranya bawang yang itu dari 35 sampai 40 ya dari 35 sampai 40 tergantung barang dan kecantikannya aja ya ini di sebelah kita ada salah satu asem-asem harganya masih eceran Rp12.000 Rp10.000 dan meninjau pun masih imbang di angka Rp13.000 Rp10.000 dan untuk kulit meninjau harganya masih Rp18.000 ini salah satu lampak jengkol kosong pisan jengkol kulitnya tinggal ada jengkol biji sedikit tuh jengkol biji masih ajaran Rp40.000 jengkol biji jengkol kulit masih Rp10.000 Rp10.000 saja ya kalau ini salah satu ngkol daerah ya eh wortel daerah harganya cuman jangka Rp5.000 ya sampai Rp6.000 karungan tapi tetep aja dipilihin kayak gitu jadi mahal-mahal juga kita ketemu kacang cantik nih Aduh kita nunggu sampai sore nih mau nower nah menurut-nourberapa bang nah menurutnya kuning kemarin masih mahal ya Oh jagung masih tetap darebutin jagung kacang cantik kayak gini ya di siang hari ini masih bertahan di angka 13.000 ya bahkan mah yang lebih cantik ini masih di angka 14.500 nih kacang cantik seperti ini pare nah ini salah satu tomat tomat cantik ya di siang hari ini tomat cantik ini masih bertahan di angka Rp10.000 ya tomat sebenarnya ada juga yang lebih dari Rp10.000 ya ada dan ada juga yang harga masih di angka Rp8.500 itu ada itu tergantung barang dan kecantikannya juga ya dan ini salah satu labu kecil harganya masih imbang di angka Rp7.000 dan labu gedenya masih berada di posisi kedudukan Rp4.000 ya dan ini salah satu engkul dari daerah Garut Bandung ya daerah ini harga engkul sekarang Rp7.500 sebalik lagi karena semalem pun viral ya sampai Rp7.500 lagi dan untuk buncis sekarang harganya masih posisi seperti semula di angka Rp12.000 untuk buncis yang paling cantik di angka Medan banyak banget lihat tuh loncat dipilihin kalau kurang bagus loncat begini dipilihin nih dipilihin dan begini jualnya juga udah parah nih udah nggak bisa seperti biasa Rp9.000 kalau udah dipilihin kayak gini langsung lanjut untuk oyong masih tetap viral harganya di angka Rp9.000 oyong yang paling cantik daerah ya dan untuk tarang porton pun masih setantar di angka Rp8.500 sampai Rp9.000 tarang porton yang paling cantik langsung lanjut ke yang lagi viral semuanya untuk pare pun tetap viral harganya masih berada di posisi kedudukan Rp9.000 ya untuk pare daerah untuk terong hitam pun sama yang mending barangnya sih cantik aja ini terong bulut apel terong bulat kupa terong bulat gelatik ini harganya masih imbang di angka Rp8.000 ya cuman barangnya yang segini belum sampai karena dia pasokan dari daerah Garut kalau kupa itu dari daerah Subang seperti itu ya kalau apa itu dari daerah patrol halo doman banyak manparen tuh buat pon pare banyak ntar dua ton tarung ada juga dikit pare sekarang banyak oke deh bahwa deh lah belanja jalan buybucca sama gede kali ya Nah itu jeruk nipis kayak agak beli makan gak nah iyalah kerawang ini joklat lagi ntar ke nyampe dikit lagi ini penggemar kembang kolnya ini kembang kolnya dari daerah kerawang nih di bawah nawang bapak haji ucang jualnya ini tawarannya 11.000 saya jual aja ntar kaya sebelah nota haji 8000 viral 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 bagian orang potong karung ini paling di absen di absen dari sini lihat tuh kebagian orang berapa orang dua bang ya harganya gila arah bang halo kebagian orang dua katanya aduh tersebut apapun tetap kita sibuk kita cari informasi bener-bener sulit ini hari ini kok gambaran enggak ada sih kok gambaran enggak ada sih ya hahaha gambaran enggak ada Aduh ini kamera Aduh nembak berapa hari ini keplecuk Bos ini semalam semalam restan hari ini nembak berapa hari ini emang 37 hari ini 37 ya udah yang penting ini untung banyak ini walaupun restan juga ini bosbo makasih ya Wah bos keren ini Oh bos Dwee gimana prediksi hari ini bos Dwee prediksi standar tapi agak ngurangin agak ngurangin ya jual berapa hari ini bandar ngeluarin berapa 60 5860 ya kalau ini bos bukan hari ini ya ya sukses terus ini ini caplak-caplak 60 itu busa-caplak 60 harus jual 65 dong ya jual 60 lagi jual 60 lagi agak untung agak untung guas gimana sih ya udah makasih banyak bos Oh set ini bandar 60 ya tadi kita udah nanya sama salah satu centeng ya untuk cabai orinya cabai biasanya itu udah kita tanya ya sampai ngeluarin Wow keren bahasa overall Wow 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 aduh muset dulu ceblok kacang kita ada oga ah hahaha gila bahasa obral gila ini cabai yang semalam nih dijualin Rp40.000 hari ini bandar ngeluarin diangkat 3738 ya tadi kita pedenanya jenteng ya dan untuk apa cabai orinya pun ya udah ngeluarin diangkat sampai ada yang 58 ada yang 55 ejarannya di 60 ini pun cabai saya ya cabai saya sendiri ini ngejual diangkat Rp60.000 ya cabai saya paling saya nota 45 ini cabai saya nih cabai dari Banyuwangi BWI ini cabai diperantol tercantik saya jual Rp60.000 paling notanya Rp45.000 aduh 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 kusing domilin langsung mau pengirim hahaha mata Rp45.000 aduh 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 untuk kebejo langsung aja saya bacakan cabai JTW harganya sekarang diangkat Rp20.000 cabai hijau keriting harganya sekarang ada di posisi kedudukan sama Rp25.000 dan untuk kebecaplak tadi udah kita tanya itu bandar ngeluarin Rp60.000 tapi ecerannya sama diangkat Rp60.000 untuk keberawit putih harganya sekarang cuman diangkat posisi cabai kedudukan Rp35.000 aduh untuk cmb cabai merah besar yang cili itu harganya masih imbang diangkat Rp60.000 sampai Rp55.000 rupiah cmb yang cili ya saya kagak sorot cabainya karena mungkin gimana ya nggak ada saya nyari dan untuk cabai cmb biasanya itu cuman diangkat Rp30.000 ada juga yang Rp35.000 untuk di dunia percabaian serasa selesai kita lagi menunjukkan sebuah harga-harga sayuran dan di harga cabai siang ini enggak jadi buat patokan woi 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 mau 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 sini sini depan 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 mau turun lagi nih dari Bandung tuh ya situ 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 ada terongnya ya ya udah siap Nah untuk harga di siang hari ini enggak jadi buat patokan selalu saya katakan seperti itu ya baga jadi buat patokan harga di siang hari ini jadi patokan harga malam apakah bisa kuat pertahan di angka kan 6 harga siang ini kita lihat aja di video nanti malam ya udah saya rasa saya udah selesai ngangkum semua harga-harga sayuran di pasar indukti bitung ini ya mohon maaf sampai agak malam kayak gini karena saya mencari impor di cabai ini agak gak sulit juga ya karena penjualan cabai enggak rata karena semalamnya sampai mati ya prediksi cabai di malam hari ini mungkin agak kuat lagi ya karena saya pun masih imbang di angka jual itu 60.000 semalam sampai di angka 55 sampai ada yang gocap makanya kita ikutin terus video videonya ya di kita ikuti kita tunggu di video nanti malam apakah cabai ini mampu bertahan di harga siang ini ataukah bisa melemah lagi seperti semalam salam sukses aja buat seluruh petan Indonesia salam sukses aja buat seluruh pedagang Indonesia salam sukses aja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh